Happy Cuan Sobat Investor semuanya, ketemu lagi dari channel Eka Vlog ya. Kali ini kami berdua melanjutkan seris tentang NFT Gaming. Kali ini kita khusus berbicara tentang Gladius Pack. Jadi saya akan jelaskan disini, saya share dulu ya. Saya share dulu. Nah, terbayang begitu di layar Sobat Investor semuanya. Ini adalah aliansi atau timat dalam Gladiator. Di Gladiator Battle, dan normal battle-nya disini adalah Pro. Ini tiga jam lagi, ini tiga setengah jam lagi atau empat jam, battle dimulai dan saya mewakili salah satu kelompok-kelompok battle disini. Ini adalah kelompok battle-nya macam-macam disini, Anda bisa lihat disitu ya, ada yang untuk free novice, novice all cup atau wild cup. Kemudian saya jelaskan di edisi yang selanjutnya ya, bagaimana, apa, apa wild cup itu. Kemudian disini saya mengisi, saya menjelaskan yang punya saya saja. Ini adalah saya yang mengisi, tiga silver, tiga silver ini dengan web, web formatnya web, jadi ada semua kartu bisa dipakai. Nah, kemudian nanti kita betul disitu, ada banyak timnya disini yang akan ditanding disitu. Tim-timnya ini dari berbagai negara di seluruh dunia, ada yang baik. Kalau Asia itu yang paling kuat adalah dari Jepang, kemudian Filipina, Australia, kalau dari Eropa itu ada Jerman, ada Belgia, kemudian ada juga kalau yang dari Amerika itu paling banyak ya. Karena memang, developer game ini adalah dari Amerika ya, Mr. IG itu orang Amerika. Nah, ini adalah cikal bakal yang namanya e-spot. E-spot itu seperti ini ya, jadi kita bertanding secara tim melawan tim lain kemudian dari seluruh dunia. Nah, ini nanti di kesempatan yang berikutnya akan dijelaskan oleh anak saya. Saya akan tunjukkan dulu tipe-tipe card yang Gladius ya. Nah, ini adalah tipe card yang Gladius, Gladius card. Yang sobat investor tahu ini adalah kartu ini, ini hanya bisa digunakan pada pertandingan Gladiator Battle. Nah, Lerity-nya sama seperti kemarin ya. Ada Common, itu paling banyak jumlahnya. Cetaknya, printout-nya paling banyak. Kemudian, Rare itu lebih jarang jumlahnya. Kemudian, Epic itu lebih jarang lagi. Dan yang paling fenomenal adalah Legend. Ya, Legend card ya. Ini saya baru punya tiga. Itu adalah Flagulonrin dari Water. Dan dari Elemen Earth, itu ada Gini Geese. Gini Geese ya. Kemudian dari Elemen Life, itu ada Solar Ranger. Nah, nanti akan dijelaskan oleh anak saya. Siap-siap, Dipta. Kali ini, kami akan menunjukkan opening Gladius pack. Sebelum opening, nanti dijelaskan oleh Timothy Pradipta bagaimana Gladiator Battle seperti apa. Silahkan, Timothy. Oke. Jadi, apa yang kita lakukan adalah opening. Openings are packs, atau chest, yang bisa kita lakukan untuk dapatkan kemarin. Ini adalah semua Gladius Cards yang kita mempunyai. Oh, Gladius packs. Or, Varying, actually, very rare. Because, you can only get them through guild battles. Guilds. So, this is our guild. Electrons. And, uh, this is the members. So, this is the brawls. Whatever you do, you win or something, you get merits. It's, you can get merits by, uh, by, uh, by, uh, by opening Dairy Quest or Ender Season. Or, brawling. Oh, my dad. Oh, my dad. You're gonna take this. So this is the store, this is where you buy Gladius Cards, Spy Glasses, Bloodstone, and Power Stone. Bloodstone is just getting you better luck to opening Legendaries and Power Stone will get you a gold foil. And Spy Glasses, if you're in an apartment or something, you can use that item to spy on the enemy's cards so you can use other cards to beat them. Yes, so that's how you get Gladius Cards. You have to brawl time to time, get merits, and from the daily quest, and then turn them into Gladius Cards. Let's open one at a time or multiple opens. So, here's three. We're gonna open three at once. Anyways, we're gonna open Chaos Legend back in a later video. Open. Let me enter the password real quick. Okay. Okay, so now we're opening the cards, just loading. Okay, so you can pick your, just open, so you can, in these packs, it's a unique thing. So, so there's kind of glows in them. So see, this glow is, if the glow is like blue, that means it's a rare card. You can check the cards before opening. And this means epic, and if there's no shine, that means it's, that means there's a common. And also, if there's a legendary, the shine will be, will be yellow, and it will be shaking. Okay, so these are all the cards. The main cards. I've got two epics. Let me, let me just open them one by one. I got it and M star. Common. I'm not happy. Rare. I've got a gating. Saurus. Alfredo. Of course. There's a lot of cards. I've got something. I've got two epics. Alpha the Crusher Okay, so that's how all of the cards we got Okay, so there's your opening Okay, thank you for watching the video Let me stop the share screen Okay, so before you click off the video Don't forget to like and subscribe and hit that bell button So there's notification every time when we make a new video Bye-bye!